Putusan Peggy bukan berarti Kasus fina selesai Betul Setuju ya bos Setuju Setuju Ada dua DPO lain Yang tidak pernah dikutak-kutik Dan itu masih relevan atau tidak Juga jadi pertanyaan Tapi orang yang sudah dihukum Dan kemudian Dia akan bagikan dari Peggy gitu kan Padahal Peggy itu tidak terbukti Jangan-jangan mereka juga tidak terbukti Itu maka saya katakan Konstruksi pembunuhan berencananya Perang Pecah dong Peggy Setiawan itu disebut Sebagai orang yang mengotaki loh mas Lah orang yang mau otaki Ternyata begini kejadiannya Berarti masihkah kita punya dasar Untuk terus menerus menganggap Delapan orang itu adalah kaki tangan Dalam sebuah peristiwa pembunuhan berencana Bagi saya Inilah contoh Pengukapan kasus Yang terlalu mengandalkan pada Mencari-cari keterangan Sehingga Alat bukti kurang gitu ya Badan capek Penyidik frustrasi mas Akhirnya dalam kondisi letih Dalam kondisi frustrasi apa? Memang rawan tergoda untuk main tangan Terjadilah bakbuk-bakbuk-bakbuk Terhadap terperiksa Ini saya bicara dalam situasi Interogasi secara umum Sehingga Apa yang kemudian dimasukkan Kedalam BAP Alih-alih keterangan Berdasarkan kenyataan Tapi berdasarkan keinginan Dari pihak pemeriksa Si interogatornya Ini satu bukti baru Yang menurut saya sangat penting Tapi belum pernah diperbincangkan Di sana Apa itu? Saya penasaran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman juga selalu lagi di channel ini Channel yang ingin terus menghidupkan kewarasan Alhamdulillah ada dua penggawa Bukan satu Penggawa kewarasannya Ada satu yang sudah lama Tampil Dan terakhir ini luar biasa Talkshow Menguasai TV-TV Station TV Jadi Raja Talkshow sekarangnya Mas Reza Itu hanya karena dipanggil aja Assalamualaikum Mas Bewe Dan Mas Kang Kang Mukhtar Waalaikumsalam Dan satu lagi Yang Sudah mulai Banyak dikenal Dan sekarang sedang Mangkung di level nasional Mas Mukhtar Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Mukhtar ini ya Apa lawyernya? Pegistiawan Pegistiawan Kalau Mas Reza Apanya Pegistiawan? Orang yang bersimpati Orang yang bersimpati Eh Saya tidak sedang cari panggung Sama Skylo ya Enggak Kita simpati Saya juga simpati Kalau simpati Intronya tadi itu Bisa ditafsirkan publik Bahwa saya ini pecinta kamera Bukan 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 Yang lagi talkshow Kan bukan pecinta kamera Teman-teman Kalau talkshow Bukan dia pecinta kamera Tapi dia sedang mengabarkan Kewarasan Ah itu baru saya suka kalimat itu Pengabar kewarasan Iya dong Bagus sih Saya pake ya Peggy bisa saja sudah diputus Pra-peradilannya Tapi bukan berarti Kasus meninggalnya Vina sudah selesai Dan bukan berarti 8 orang yang sudah Menjalani masa hukuman Memang orang yang harus bertanggung jawab Kita akan kulik itu disini Tapi sebelum itu Kita ngomong dulu Dari hasil tangkapan terakhir Kira-kira ada problem psikologi apa ya Orang yang sudah Tiba-tiba Masuk dalam spotlight Terus Salah tangkap Salah tangkap Terus tiba-tiba ini Sudah ada studi tentang itu Mas Sudah ada studi tentang itu Jadi ini Terukur Ingin mengatakan Jangan anggap Korban salah tangkap itu Setelah dibebaskan Dia akan kemudian hidup Biasa-biasa saja Tidak Saya mulai dari angka dulu Memang ada estimasi Yang menunjukkan Bahwa kasus salah tangkap itu Hanya Tanda petik Hanya 4-6% saja Dari total kasus 4-6% Kecil kan Jadi jangan terlalu diperheboh lah Tapi kalau kita bicara Penderitaan manusia Mau 4% kek Mau 6% kek 100% kek Tidak ada angka yang bisa mewakili Penderitaan manusia Manusia yang notabene adalah Korban salah tangkap Lalu dicari lah Diteliti lah Apa sih sesungguhnya Problem-problem psikologis Masalah-masalah mental Yang dialami oleh para korban Salah tangkap Memang mengerikan Serius Ada sebutannya PTSD Post Trauma Stress Disorder Gangguan stress Post Trauma Gejalanya apa? Mimpi buruk berkepanjangan Cara pandang yang fatalistis Dan seterusnya Ada lagi depresi Yang salah Depresi oleh sekian banyak ilmuwan Dianggap sebagai Maaf ini Pintu gerbang ideal Menuju bunuh diri Pintu gerbang ideal Menuju bunuh diri Depresi bunuh diri Itu Wah Dekat sekali Dan Masalah-masalah mental Yang saya sebut tadi itu Tidak seketika Muncul Tidak selalu seketika muncul Onsetnya Pemunculannya bisa tertunda Istilahnya di late onset Jadi anggap lah nih ya Hari ini kita bersyukur Alhamdulillah Saya melihat Pegis Dewan Muncul di depan kamera Artikulasinya sangat baik Orang yang sudah Di stigma sebagai manipulatif Pembohong Dengan skor IQ 78 ini Ada juga skor IQ 78 Ya itu disebut-sebut Di ruang sidang prapet Ada apa hubungannya Untuk apa itu Itu yang saya khawatir Framing Kalau saya ingin mengatakan Inilah cara Bagaimana pihak-pihak tertentu Termasuk mungkin Institusi penegakan hukum Mencoba untuk membangun stigma Terhadap seseorang Yang ingin mereka hukum Ketika kekurangan bukti Maka cara untuk Menarik Perhatian publik Cara untuk menghisap Dukungan masyarakat Bahkan mungkin cara Untuk membius hakim Adalah dengan Membanjiri ruang hukum itu Membanjiri ruang sidang itu Dengan kata-kata Yang serba negatif Tentang diri Seorang tersangka Ini kan penyalahgunaan Hasil pemeriksaan psikologi Sesungguhnya Tapi kembali ke pokok persoalan dulu ya Anggaplah Pegis Tiawan Sudah muncul Bicara dengan lancar Senyumnya mengembang Sambil pegang tasbih Ada juga ketika keluar ruangan Pegang Quran Saya bersyukur Hidupnya bagus Tapi Jangan lupa Ada istilah Delayed onset Pemunculan gejala Yang tertunda Onset Iya Onset Itu artinya Penting bagi teman-teman Kuasa hukum Atau para pegiat Masyarakat Keluarga Untuk tetap melakukan Pemantauan terhadap Kondisi kesehatan Pegis Tiawan Hingga sekian waktu ke depan Jangan taken for granted Ah tenang Ini orang udah keluar dari penjara Pasti sehat Pasti bahagia Belum tentu Berapa lama biasanya Tergantung resiliensi Masing-masing orang Oke Celakanya Tanda petik nih Salah satu Orang yang akan mengalami Kesulitan Dalam mengatasi Problem psikologisnya Adalah orang yang Tingkat kecerdasan rendah Uh Nah Pegi Setiawan ini Menurut saya Dengan cara-cara yang Menurut saya Tidak bertanggung jawab Sudah disebut tuh IQ-nya 78 Borderline Di bawah normal Apa kepentingannya Dari saya katakan Boleh jadi Karena kekurangan bukti Maka cara Untuk meyakinkan hakim Cara untuk meyakinkan publik Adalah Ini orang memang Dari sananya Sudah titisan iblis Ibaratnya seperti itu Manipulatif Bawaannya bohong Melulu Dengan IQ rendah Lantas kita Lantas kita Serta-merta menganggap Oh iya nih Dengan Sifat-sifat manipulatif Suka bohong IQ rendah Ini orang yang memang Membunuh nih Ini orang yang memang Tukang ruda paksa nih Kan sampai ke sana Lompatannya Padahal Ya kita pasti sepakat Dalam pidana Seseorang difundis Bersalah atau tidak Kan bukan karena Kepribadiannya Bukan karena kecerdasannya Tapi karena Perilakunya Perbuatannya Terbukti atau tidak Tapi itulah Yang saya khawatirkan Merupakan cara Yang kurang bertanggung jawab Untuk kemudian Menggelincirkan Proses hukum Terhadap soal itu Artinya tadi Usulannya Peggy harus terus Diawasi dan didampingi Tepat Tidak hanya dari sisi hukum Tapi sesuai dengan Pertanyaan Mas Wew barusan Dia harus didampingi Dalam konteks Kesehatan mentalnya Apalagi Sebenarnya Bila Pihak penegak hukum Masih Mau mencoba Silahkan Dari sisi Kalau dia mau mencoba Begitu Artinya Retraumatisasi Menjadi suatu hal yang terbuka Retraumatisasi Masuk penjara Untuk sesuatu yang Tidak dia lakukan Misalnya Korban salah tangkap Itu kan munculan trauma Terus berulang Itu namanya Retraumatisasi Jadi dia Sudah dihukum Berkali-kali Walaupun Sudah dibebaskan Atau Selamat dari Lubang perperadilan Dan Semakin Membuat kecil hati Adalah Traumatisasi itu Bahkan Mudah-mudahan Tidak Retraumatisasi itu Dilakukan oleh siapa Institusi Pernegakan hukum Kan getir Mas Tetapi Ya Nanti kamu Ternyata bisa cerita Apa Iya Pegi Setiawan Akan terus Menerus dicoba Untuk masuk lagi Dalam penjara Itu Sebenarnya kalau Pihak kepolisian Sudah dalam tahapan Oke ini bagian dari Proses evaluasi kita Artinya dia menyadari Bahwa ada proses yang mungkin Kurang dilengkapi Atau macam Tapi kalau masih Dicoba-coba lagi Sebenarnya kita Perlu Mempertanyakan Apakah benar Melindungi Melayani Dan mengayomi Masih menjadi bagian Dari Korsa Korsa dari Saya masuk ke sini Bangutar Saya mulai dari Soal Yang sederhana dulu Begitu di ucapkan Di pengadilan Peginya ada disitu Tidak ada Terus Begitu ketemu dengan Pegi Apa respon pertama Pegi Bagus nih pertanyaannya Saya juga baru Baru mau tanya itu Jadi dari Human interest Apa respon pertama Pegi Sesak Kang-Kang Mohtar sendiri Yang menyampaikan Waktu pertama Ada tim Atau tim Atau Kang Mohtar Tim Jadi Jadi setelah Dibacakannya Putusan Hakim Tunggal Kurang lebih Jam Jam Sepuluh lah Kurang lebih ya Karena itu kan Pembacanya Dari mulai Pertimbangan saja Pertimbangan Hakim Nah ini Pegi sendiri Yang cerita ke kita Bahwa di Kurang lebih jam Dua belasan Dia didatangin oleh Oleh Pejabat kepolisian Begitu ya Siapa Pegi gak Gak bilang siapa Karena mungkin gak Gak memperhatikan Atau mungkin Orang itu gak pake Baju seragam Bahwa Pegi siap-siap Kamu jam dua belas Keluar Nah itu dari sana aja Dari cara dia Menceritakan Begitu saja ke kita Itu berarti kan Sudah menunjukkan Bahwa Begitu bahagianya Seorang Pegi Yang selama ini Di Kalau saya bilang Ya lagi-lagi saya bilang Dijadikan tumbal Dijadikan tumbal Untuk Menutup sebuah Kasus yang Kalau menurut kami Tim hukum ini Kasus yang Lumayan pelik Dan lumayan besar Itu sebabnya Pihak kepolisian Daerah Jawa Barat Tidak Tidak mau melangkah Jauh ke depan Atau mungkin hati-hati Dalam melangkah Menyampaikan Seperti itu Nah sehingga Waktu Kita ketemukun Dengan Pegi Memang Luapan rasa Kegembiran itu Memang Betul-betul Diperlihatkan oleh dia Apa ekspresi Pegi Yang Ya seperti biasa Nangis Nangis karena bahagia Kemudian lakukan Dia sujud Ke kaki ayahnya Ke kaki ibunya Kan itu Ya bagaimana Dia tidak seperti itu Dalam posisi Dia sebagai Seorang tukang kuli Kuli bangunan ya Tiba-tiba Sorinya ditangkap Dijebloskan ke penjara Tanpa Mbak Bikbu Kan begitu Ya Ujung-ujung ditangkap Dijebloskan ke penjara Kemudian Pegi Setiawan sendiri Bilang Waktu dia Diperiksa Dan lain sebagainya Bahwa Memang dialah Yang menjadi sasaran Untuk dijadikan Untuk dimasukin ke penjara Ini Ini versinya Pegi ya Karena Ada cerita-cerita Dari penyedik itu Oke kita berhasil nih Udah nangkap si Pegi Gitu bahasanya Gitu Jadi Bahasa berhasil Oleh mereka Dia ucapkan oleh mereka Itu kan sebuah hantaman Buat Buat pesikis Pegi ya Karena selama dia ditangkap pun Apa Pada saat dia ditangkap pun Kan tanda tangannya besar Kesalahan saya apa Kok sampai ditangkap sedemikian Apa pernyataan pertama Yang Pegi ucapkan Ketemu Ketemu Kang Moktar Kan diuritahukan Itu apa Dia Mengucapkan terima kasih Yang setinggi-tingginya Kepada Kak Kita Karena memang Kita juga pada saat dia Di dalam itu intens Menengok dia ya Bergantian kita Saya aja Dua berapa kali Menengok dia Kemudian Dia hanya Menyampaikan bahwa Dia akan Kembali lagi Bekerja seperti Sebagai kuli bangunan Karena itulah Cara dia Menghidupi Keluarga Keluarganya Betul Makanya rasa senang itu Juga bukan hanya di Pegi Di keluarga juga ya Betul Eh jangankan Pegi dan keluarga Kita aja senang Saya maaf ya Bukan saudara Bukan teman Kenal tidak Bertemu belum pernah Sebatas lihat dari media Rasa hati saya itu Seperti diperas gitu mas Waktu putusan Waktu putusan Saya waktu putusan aja Hampir nangis saya tuh Betul Betul Ini betul Mas Bewe ini kan sejujurnya Ya Satu dari beberapa kasus yang Katakanlah saya ikut cawe-cawe gitu ya Di ruang publik Cawe-cawe Ya cawe-cawe Aku cawe-cawe Tapi gak melanggar etik Gak melanggar etik Gak mempengaruhi Konstitusi Kasus Richard and Leiser gitu juga mas Kan saya ikut cawe-cawe Tapi lebih dari cawe-cawe Akhirnya saya masuk ke gelanggang tuh Masuk ke ruang sidang Tadi hatinya rasa di Bayangkan secari kain Yang sudah penuh dengan air mata Kemudian diperas Gitu ya Tapi pada saat yang sama dia terlanjur kusut Kain itu terlanjur kusut Untung metafornya kain Masih bisa diserika Jadi Kalau kertas Begitu diperas Gak akan mungkin bisa ini Kalau Kang Mokhtar sendiri Kenapa mau nangis Karena Karena merasa bahwa apa yang saya perbuat Untuk orang seperti Peggy Itu membuahkan hasil Sementara Kami Khususnya saya Hanya bisa berbuat dengan cara Mengorbankan waktu dan tenaga saja Waktu sidang mau Apa putusan mau dibacakan Pikirannya apa tuh yang Menang Saya gak tau pikirannya apa Pikiran kamu tar Pikiran saya Hanya menang aja Bahwa kita akan menang Apa yang menyebabkan Keyakinan ini muncul Tentara gimana Mantan tentara gak boleh berpikir Gak boleh ragu-ragu Kemungkinan kalah Gak boleh Gak boleh ada kemungkinan Tidak pulang sebelum Jadi Kami Berkeyakinan Kenapa menang Karena memang Dari awal Kasus ini mencuat Kepolisian dari Jawa Barat ini Membangun konstruksi hukum Yang begitu rapuh Dan begitu lemah Kepolisian Jawa Barat tuh siapa sih Polres Polda Polsek Kepolisian dari Jawa Barat Polda Ya Membangun konstruksi hukum Yang begitu lemah Untuk mempidanakan Seorang Pegi Setiawan Yang mana tuduhannya adalah Pegi Setiawan Sebagai otak Pelaku pembunuhan Berencana Kalau Ada satu lagi Dan ruda paksa Orang pertama Yang melakukan Ruda paksa Sementara Dalam real kehidupannya Dia seorang Kuli bangunan Bagaimana mungkin Seorang Tukang kuli bangunan Bisa merencanakan Pembunuhan yang Begitu sadis Kata Pol Dajabar Begitu ya Ini pembunuhan ini Pembunuhan yang Terhitung Brutal Dan sadis Sambil Pol Dajabar Memperlihatkan Foto Pegi Setiawan Dimana foto itu Lagi diadakan Hajatan Nah ini kadang-kadang Apa ya Cara berpikir Ya kita bukan Ngejek lah ya Tapi Cobalah Kalau memperlihatkan Foto Pegi Setiawan Itu lagi pegang Golok Walaupun Misalkan Foto nya lagi Ngapain Yang bilang sadis Itu lagi ada Lagi ada Apa Hajatan itu Saudaranya Di tempat Perempuan yang di kiri kanan Itu Bibinya Bibinya Kan itu Kok dijadikan Dijadikan Apa namanya Background Gambar Dimana Pernyatanya Dibilang Ini pembunuhan Yang terhitung Brutal Dan sadis Lah kok ini Pompoknya Mantenan Kan itu ya Nah jadi Begitu Konstruksi Hukum yang dibangun Rapuh Dan Sangat lemah Ditunjang Juga dengan Pernyataan Pernyataan Yang menurut kami Pernyataan Pernyataan Yang absurd Artinya Tidak yakin Sebetulnya Mereka ini Apakah benar Pegi pembunuhnya Atau tidak Kan gitu Ini menurut kami lah ya Menurut kami Karena tampil Apa Foto-foto Yang ditampilkan Pun foto Seperti itu Lagi mantenan Lagi hacatan Kemudian Alat bukti Yang ditampilkan pun Ijazah KK SIM KTP Yang tidak Yang tidak Mengkonfirmasi Kebengisan Betul Sempat saya Pertanyakan Waktu di Pera-peradilan itu Ke ahli mereka Apakah surat-surat Yang ditampilkan Dalam Konferensi Yang dilakukan oleh Kepolisian Darah Jawa Barat Itu Mempunyai Hubungan Dengan Tindak pidana Pembunuhan Atau Tindak pidana Pemalsuan dokumen Saya tanya begitu Ya Karena ini kan kasusnya Kasus pembunuhan Nah jawaban dari Dari ahli itu Karena memang Ahli mungkin Kalau saya Kalau saya boleh bilang ya Bahwa ahli ini Memang Di setting Untuk bagaimana Caranya dia Membatasi Pertanyaan kami Supaya tidak mengembang Jawabannya Hanya Kalau dirasa Oleh penyidik Bahwa dokumen itu Memang merupakan Bukti petunjuk Kan begitu Ya kenapa Tidak Jadi makin Bikin aneh Kita Cuman begitu Kita mau tanya Lebih luas Kan akhirnya Kan kesana Balik lagi Jawabannya Kita Gak Berpanjang Akhirnya Ini Sengaja Dibuat sedemikian Rupa ahlinya Untuk membatasi Kita Bayangkan Yang ditampilkan Dokumen Ijasa KTP Kakak Sim gitu ya Terus Dinarasikan Untuk pembunuhan berencana Yang brutal Dan sadis Kan itu Sangat di luar nalar kita Kecuali Kalau yang ditampilkannya Katakanlah Celurit Atau golok Tapi tidak pernah Sama sekali tidak pernah Ada celurit Tidak ada Tidak ada Tidak ada Potongan kayu Tidak ada Tidak pernah ada Benda-benda Yang berhubungan langsung Dengan Tindak kejahatan Kejahatan pembunuhan Bahkan saya Sampai Mengilustrasikan Katakanlah Orang ini Korbannya Ditemak Kan yang ditampilkan kan Harusnya senjata Laras pendeka Senjata Laras pelanjakan Gitu Atau paling tidak Senjatanya gak ada Pelurunya ada Ini temennya peluru Karena peluru yang Ditemakkan kan Udah gak ada Seperti itu Selongsongnya Ini kan tidak ada Apa respon pertama Yang dilihat Oleh Kang Mohtar Dari pihak Polisi Yang hadir Dalam sidang Apa Yang kan Kalau Kang Mohtar Kan begini Sambil gitu Saya lihat Jaim banget Pake jazz lagi Gaya banget Apa yang dilihat itu Udah berkomunikasi Atau apa yang dilihat Dalam pandangan pertama Sebetulnya kan Saya bukan orang yang ahli Untuk melihat Gestor Tapi paling tidak Ada gambaran Jelas mereka Sangat Sangat Tidak Sepaham Bukan tidak sepaham Sangat tidak suka Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang kita lemparkan Terbukti dengan Pada saat presidangan itu Kan terjadi Perdebatan-perdebatan Sampai berapa kali Hakim Tunggal itu Ngetuk palu itu Menyuruh kita diam Kan itu Karena dirasa Mungkin oleh mereka Pertanyaan kita Terlalu menyudutkan Ahli atau bagaimana Sampai suatu ketika Ini Saya cerita aja Ada waktu Saking saya jengkel Ini orang Maksudnya Pihak kepolisian Kok menggiring saksi Untuk Meyakinkan ke publik Bahwa betul-betul Pelakunya itu Pegi Setiawan Nah salah satu saksi Itu kan bondol Namanya itu Si bondol itu Yang katanya Diantar Oleh Pegi Setiawan Ke terminal Diantar naik angkot Terus ke terminal Terus pulang kan Nah saya Karena Si penyedih itu Tanya Sangat Sangat Apa no ya Terlalu memojokan Yakin gak saksi Kalau Pegi itu pulang Kan begitu Padahal kan Di Boleh keyakinan Ditanya Iya Saya yakin Kata saksi itu kan Enggak Maksudnya Tahu Kalau dia pulang Nah akhirnya Saya balik bertanya kan Sebetulnya kan Apa Bukan sarkas Siniran lah gitu ya Saya bertanya ke Saksi itu Ke bondol Saksi Saya bilang Pada waktu Anda pulang Naik bis Tiba-tiba Di suatu tempat Misalkan itu Ada orang teriak nih Woy bondol Begitu Anda lihat Oh ternyata Pegi Pake motor Ada gak Seperti Tidak ada Waduh Bener-bener Apa Keki banget tuh Keliatannya tuh Daripada penyedih Ini Pertanyaan saya itu tadi Ketika dibacakan Putusan hakim Ya Ya kan Kalau Kang Mohtar kan Jak-jak Polisinya ngapain Yang dilihat tuh Kenapa polisinya Ya Jelas kecewa lah Jelas kecewa Belum ada komunikasi awal Belum 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 dengan polisi Belum ada Apa yang dibayangkan Langkah polisi selanjutnya Saya Tidak bisa Mengandai-andai lah Ya Apa yang akan Dilakukan Langkah mereka selanjutnya Karena Menurut kami Menurut kami Apapun langkah Yang akan mereka lakukan Terhadap klien kami Pegi Katakanlah Katakanlah kan Ada isu yang Bergulir ya Nanti bisa ditimulkan Seperindik baru Iya Seperindik baru Nah Kalau Kalau kami Menilainya bahwa Dengan Menimbulkannya Seperindik baru Atau memunculkan Seperindik baru Buat Pegi Justru menurut kami Pihak kepolisian Darah Jawa Barat Menggali lubang Makin dalam Kalau menurut kami Dia sedang meninggikan Kejatuhannya Nah itu Makin dalam lubang Yang digali Makin Makin dalam Dia jatuh Makin susah Nanti dia Ngangkat Tapi boleh Boleh aja kan Ya boleh-boleh aja Silahkan hak mereka Tapi Pertaruhannya kan Profesionalisme mereka Ya Selama ini kan Dengan Apalagi dengan adanya Kasus Pegi Setiawan ini Kasus Pina lah Itu yang Yang melibatkan Pegi Setiawan ini Kan mohon maaf nih Kalau kita Kalau kita jajaki Atau kalau kita Minta pendapat masyarakat Kayaknya nilai negatifnya Lebih banyak Ketimbang nilai positifnya Terhadap kepolisian kan Ini kita tidak Bisa nutup mata Seperti ini Kalau kata hakim bagaimana Maksudnya Ya terkait itu Pertanyaan Mas Bewe Kemungkinan nanti Akan keluar seperindik baru Hakim kan udah jelas Hakim apa Hakim tunggal itu kan Sudah jelas Menyatakan Menyatakan dalam Amar putusannya Nih saya bacakan Tahunnya salah nih ya Terutama ini kan Amar putusannya Ada 8 poin Eh 9 poin Yang poin terakhir itu Biasalah itu Membebankan biaya perkarakan Kepada negara Ini yang poin kelima ini Menyatakan Tidak sah Segala Keputusan Atau Penetapan Yang dikeluarkan Lebih lanjut Lebih lanjut Ya Artinya Visioner Artinya Di kemudian hari Katakanlah ada keputusan Atau Apa namanya Penetapan Yang dikeluarkan oleh Kepolisian Dara Jawa Barat Untuk kembali Mempidanakan klien kami Itu sudah dianggap Tidak sah Karena ada putusan Yang punya Seperti Itu bukan salah ketik ya Bukan Ini ditanda tangan Memang Memang Sudah Sudah memagari Sudah memagari Kemungkinan Kemungkinan Kedepannya Ada tindakan yang Mengkriminalisasi lagi Pegi setiawan Klien kami Itu jelas Menyatakan tidak sah Segala keputusan Atau penatapan Yang dikeluarkan Lebih lanjut Oleh termohon Yang berkenaan Dengan penerapan tersangka Nah itu kan Oleh termohon Nah itu Jadi dia menghilangkan Seluruh potensi Yang akan dilakukan Dalam kaitannya Nah pertanyaannya sekarang Apakah polisi Mau tersandung Dua kali Ya Nah Kenapa saya bilang Tersandung dua kali Sandungan pertama Dia melawan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Tahun 2017 Putusannya apa Diputuskan Bahwa ada Tiga DPO Satu Pegi alias Perong Dua Dani Tiga Andi Itu mereka lawan Bahkan mereka Rubah putusan itu Dengan cara Yang dua Nama Andi dan Dani Dianulir Dianggap piktif Pegi alias Perong Diganti dengan Pegi setiawan Kan melawan Berarti Melawan putusan Padahal itu kan putusannya Sudah ingkrak Nah kalau mereka Melakukan lagi Apa yang Yang kemungkinan besar Mereka lakukan Katakanlah mengeluarkan Seperindik baru Berarti mereka Melawan lagi Satu putusan Kalau di depan Kang Mohtar nih Kapolri Apa yang mau disampaikan Supaya Jangan sampai Terulang lagi Kejadian kayak gini Jadi Kapolri berarti Kapolri Saya izin Menyampaikan Kepada Bapak Kapolri Kesini Kesini mukanya Iya Ijin menyampaikan Kepada Bapak Kapolri Saya Seluruh tim kuasa hukum Bahkan seluruh rakyat Indonesia Mencintai Kepolisian Negara Republik Indonesia Terima kasih Jadi Mohon supaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Betul-betul Di Apa namanya Dalam Dalam kasus ini Kesini kesini Iya Dalam kasus ini Mohon diadakan Yang sebagaimana Disampaikan oleh Ahli kami Yaitu Bukan ahli Dalam persidangan Seorang ahli Namanya Reza Indragiri Supaya dia adakan Eksaminasi Dalam kasus ini Itu menurut beliau Menurut kami Tolong kembali kemuara Permasalahan Nah Kemudian selanjutnya Adakan Bukan reformasi hukum Ya apa namanya Bukan reorganisasi Apa Pembenahan lah Pembenahan di kepolisian Supaya benar-benar Polisi-polisi yang bersangkutan Atau berhubungan langsung Dengan penanganan Tindak pidana itu Benar-benar Mentaati aturan Aturan yang sudah ada Apa itu Perkap Kemudian Itu saya mengeluarkan itu Apalagi Bapak yang mengeluarkan Jadi tolong itu Harus diawasi benar Kan begitu Karena Begitu perkap dilanggar Berarti mereka sudah Melawan perintah Bapak Insubordinasi Insubordinasi Tentara melakukan Insubordinasi Di medan tempur Hukumannya tembak Kan begitu Oke Pak Dari seluruh proses Seandainya Benar-benar Tapi ada Ahli yang disebut Reza Indragiri Mau pakai yang Reza Indragiri Atau yang ini Nanti ada konflik kepentingan Saya Kapol Terima kasih Saudara Muhtar Saudara mantan Tentara ya Betul Terima kasih Sudah menggurui saya Kalau saya ingin Mengatakan begini Di Disnatalis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Sudah disampaikan Oleh Wakil saya Wakil Polri Itu pernyataan saya Tapi disampaikan Wakil Polri Bahwa Memang kerja penyidik Tahun 2016 itu Dia sungguh-sungguh Berbasis pada Sientifik Jadi sudah jelas Untuk mengamini Arahan Saudara Arahan Saya akan Perintahkan Segera mungkin Jajaran Bares Krim Obes Polri Untuk Melakukan Eksaminasi Ke titik hulu Mudah-mudahan Itu bisa memuaskan Masyarakat Dan memuaskan Saudara Tapi terpikir Oleh saya Untuk Memerintahkan Polri Jawa Barat Mengeluarkan Seperindik baru Bagaimana Menurut Saudara Kalau Bapak Memerintahkan Anggota yang Mengeluarkan Seperindik baru Terkait Pegi Setiawan Ya Pertanyaannya Apakah Bapak tahu Putusan Pra-peradilan Yang dikeluarkan Pada tanggal Tanggal berapa 8 ya 8 Juli 2024 Khususnya Kalau misalkan Bapak tidak tahu Wala Bagaimana Bapak Memerintahkan Anggota untuk Taat kepada Bapak Sedangkan putusan Yang nyata-nyata Menjadi putusan Hakimnya Tidak tahu Terutama di Amar kelima Terutama di Amar kelima Biar nanti Dipelajari Divisi hukum ya Biar dipelajari Divisi hukum Oke sekarang Saya mau ketak Ke Hakimnya Apa yang paling Menarik dari sikap Hakim ketika Terjadi proses Cross examination Jawab Jinawa Apa yang paling Menarik Saya melihat Pak Eman Sulaiman ini Seorang Ini anak Bendung Tia nih Eman Sulaiman Ya Eman Sulaiman Adalah seorang Hakim yang Benar-benar Berkomitmen tinggi Terhadap tugas Dan tanggung jawab Beliau sebagai Hakim Ya kalau menang Begitu memang Cuman yang paling menarik Apa gitu Menang Jadi harus Buji-buji Ada pernyataan Memang Sebelum Sebelum Persidangan ini Berlanjut lebih jauh Dia bilang Percayalah sama saya Saya tidak akan Terpengaruh Oleh hal apapun Di luar Kebenangan saya Itu yang paling menarik Kenapa Hakim sampai harus Memberikan penekanan Itu secara eksplisit ya Nanti dari Sisi psikologi apa itu Tekanan Sekolah-olah 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 Walaupun Hakim ini Sedang berbicara Di hadapan Pemohon dan termohon Tapi seolah-olah Pesan ini ingin Saya sampaikan Kepada pihak Di luar ruang sidang sana Bahwa siapapun kalian Yang memberikan tekanan Kepada saya Entah itu dalam bentuk Intimidasi Atau iming-iming Tidak ada Bagi saya Tidak ada bagi saya Pernyataan Hakim itu Ingin Mengonfirmasi Bahwa dia Independent Dan Accountable Dalam orang Beliau katakan Demi Kemanfaatan bagi Indonesia Bagi Indonesia Mungkin kalau saya Boleh berpendapat Begini ya Ada Hakim-hakim Yang dianggap Oleh Right Indonesia ya Karena kan itu bagi Indonesia Orang berharap Sangat Sangat banyak Terhadap Hakim itu Ini bakal diputuskan Seadil-adilnya Dalam Dalam perkara ini Bahkan sebelum menjabat Dia sampai Baca Quran Ngaji Tiba-tiba Memutuskan perkara Menurut kita Menurut kita Kok kayak begini Nah mungkin ketakutan Ketakutan Hakim Eman Sulaiman Kekhawatiran Kekhawatiran Hakim Eman Sulaiman Paradigma itu Diterapkan ke dia Itu Jangan sampai Masyarakat Indonesia Mengelompokkan Beliau lah Mengelompokkan beliau Dengan hakim-hakim Yang Yang dinilai Apa Tidak Tidak Berintegritas Gitu Putusan Peggy Konstruksi Pembunuhan Berencananya Perang Pecah dong Peggy Setiawan itu disebut Sebagai orang yang Mengotaki Orang yang mengotaki Ternyata begini Kejadiannya Berarti Masihkah kita Punya dasar Untuk terus-menerus Menganggap Delapan orang itu Adalah kaki tangan Dalam sebuah Peristiwa Pembunuhan Berencana Kehilangan basisnya Makanya Ini sebenarnya kan Bisa menguak Ini baru Kalau dari pandangan Pengacara kan Ini bisa jadi Bukti baru kan Bagi orang 8 orang yang Sudah dinyatakan Bersalah itu Untuk membuka lagi Untuk menggunakan Ini untuk Membelak Pentingan kasusnya Bisa gitu gak sih? Kalau menurut saya Itu memang Sangat Sangat bisa lah ya Karena Dengan adanya Hal seperti itu Bahwa Apa yang Dipersangkakan Oleh pihak kepolisian Bahwa Pegi Setiawan itu Adalah pelaku Otak pelaku Pembunuhannya Itu kan Bisa dipatahkan oleh kita Di dalam peradilan Artinya Peranan Pegi Setiawan ini Kan peranan Yang muncul Akibat Adanya alur cerita Yang dibuat oleh Si pelapor dulu Tahun 2016 Kan itu? Ya kalau boleh saya bilang Pelapurnya siapa? Ya Rudiana Berarti nama Pegi ini Apakah itu Pegi alias Perongka Atau Pegi Setiawankah Kan itu Itu adalah Nama yang muncul Karena adanya Alur cerita pidana Yang dibuat oleh pelapor Berarti Orang yang sekarang Terpidana pun Itu adalah Masuk ke dalam Alur cerita itu Nah kenapa Seperti itu? Karena seluruh Terpidana itu Mereka kan Dalam persidangan Mau mencabut BAP-nya Bahwa kami Tidak melakukan itu Kami Kenapa Mau menandatangan Berita acara pemeriksaan Karena dibawah tekanan Disiksa Diintimidasi Kan begitu Itu kan nyata itu Dalam Jadi perekayasa kasus Juga harus Ditarik masuk nih ya Tapi ada gak sih Bukti-bukti Yang belum sempet Dikeluarkan Yang bisa Membongkar Kasus ini Jauh lebih dahsyat Bukti Maksudnya bukti Tertulis kah Atau bukti bagaimana Karena begini Kalau Kalau saja Katakanlah Inilah sebuah Permainan Kalau polisi Mau bermain game Mau bermain fair Itu nyata Kalau di dalam Berkas persidangan Tahun 2016 Itu nyata Sudirman Memberikan keterangan Ya kan ini Keterangan Sudirman Ini kita sebut Satu nama Sudirman Ada poin Yang dibilang Saya memberikan keterangan Karena mengikuti Apa yang ditulis Di papan tulis Ada itu nyata Jadi kalau Kalau mohon maaf Penyidik Atau kepolisian Mau bermain fair Kenapa tidak berangkat Dari itu Keterangan Sudirman Itu Dibuat Dibuat Karena mengikuti Yang ditulis Disebutkan di dalam Persidangan Dan ada di dalam Berita acara pemeriksaan Betul Coba bayangkan Itu yang sudah nyata Ditulis Ditulis Ada tulisnya Bukan disebut Begini Benar kan Bagi saya Inilah contoh Pengukapan Kasus Yang terlalu Mengandalkan Pada Mencari-cari Keterangan Sehingga Alat bukti Kurang Badan capek Penyidik Frustrasi Akhirnya Dalam kondisi letih Dalam kondisi frustrasi Apa Memang rawan Tergoda Untuk main tangan Terjadilah Bakbu Bakbu Terhadap terperiksa Ini saya bicara Dalam situasi Interogasi secara umum Sehingga Apa yang kemudian Dimasukkan Kedalam BAP Alih-alih Keterangan Berdasarkan Kenyataan Tapi berdasarkan Keinginan Dari pihak Pemeriksa Seinterogatornya Dan diakui Secara tidak langsung Oleh Kapolri Testimoni Tadi itu Bahwa kerja Sientifik Daun 2016 Itu kurang Sehingga Kalau mas BW bertanya Ada kira-kira Bukti baru Yang akan bisa Memutar Nasib Misalnya Para terpidana Ya menurut saya Sumber Kerja-kerja Sientifik Itulah Yang sangat potensial Untuk menjadi Novum Saya sebut lah ya Saya sebut Selama ini Saya mempersoalkan Tadi Validitas Keterangan Para saksi Validitas Keterangan Para tersangka Itu yang menurut saya Sangat buruk Oke Alhasil Cari bukti Sientifik Yang persoalannya Banyak tidak dibuka CCTV Tidak dibuka Hasil otopsi Memunculkan Pertanyaan Kemudian juga Ada sperma Tapi tidak Di uji DNA Terus satu lagi nih mas Pak Muhtar Ini Satu bukti Baru Yang menurut saya Sangat penting Tapi belum pernah Diperbincangkan Di sana Apa itu? Saya penasaran nih Apa sih Isi komunikasi Para pihak itu Pada malam Jahanam tersebut? Kenapa saya berpikiran Ini penting mas? Ini kan Bingkainya Pembunuhan berencana nih Pasti ada Dan berkelompok Berkelompok Pasti dong Ada komunikasi Antara otak Dengan eksekutor Antara Komandan Dengan kaki tangan Pasti ada dong Komunikasi Bukalah gawai mereka Untuk mengecek Ada Tidak tuh Komunikasi yang mengarah Pada pembunuhan berencana Demikian pula Gawai para korban Yaitu Almarhum Maeki Dan Almarhum Sorry Almarhum Mahfina Dan Almarhum Eki Mereka remaja Sehat Aktif Bersosialisasi Saya penasaran mas Malam itu Apa sih yang Terjadi Lewat Komunikasi Kedua korban Dengan teman-temannya Sehingga Siapa Dengan siapa Terkait apa Pada jam berapa Akan memberikan Gembaran konkret Situasi pada malam itu Jangan-jangan nih Jangan-jangan Kalau Bukti elektronik Percakapan Via gawai Para pihak itu Dibuka Jangan-jangan Simpulan kita Tentang Peristiwa Cirebon Akan berbalik Ke 180 derajat Virasat saya Mengatakan Bukti elektronik Itu sudah ada Mas Virasat saya Mengatakan Sudah ada Tapi masih tersembunyi Di suatu tempat Kalau psikolog Bervirasat Biasanya itu Udah 80% Ya udah 80% Nah agar Agar Virasat ini Menjadi kenyataan Saya ingin Mengajak Citizen Netizen Untuk menyemangati Mabes Polri Oke Ayo dong Cari Temukan Dan expose Keberadaan Bukti Percakapan Elektronik Via gawai Tersebut Siapa Dengan siapa Terkait apa Jam berapa Itu yang saya ingin tahu Pernyataan Pak Kapolri Untuk dilakukan Scientific investigation Menjadi penting Dan Diluga geras Gawe-gawe Yang sangat penting itu Harus Dibuka Khawatir Sudah hilang Beginilah Cara kami Menjaga kewarasan Sampai ketemu lagi Terima kasih Kang Mohtar Terima kasih Sebuah Reza Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa